Apa ini? Batu ya? Siapa anda? Eh pegang aku, pegang! Apaan aku? Udah! Besok, besok, besok! Coba, coba, coba! Arca Domas, makam tentara Jerman di Cikopo-Bogor dianggap memiliki energi yang kuat. Konanta sedikit orang mengalap berkah di tempat ini. Benarkah hal tersebut? Bersama saya Indah Nanta, Anda sedang menyaksikan dua dunia. Di antara raringbunan pohon dan prasasti, ada kekuatan gaib yang bisa membuat manusia hilang. Manusia sampai bersedia tunduk untuk meminta kehendak tertentu. Sejatinya, lokasi ini merupakan makam tentara Jerman yang meninggal pada masa Perang Dunia Kedua. Namun, tempat yang berada di perkebunan Cikopo-Megamendung Kabupaten Bogor ini berubah. Menjadi tempat pemujaan. Semua, karena sebuah nama yang membuat saya penasaran. Yang Jaya Kusuma. Siapakah dia sebenarnya? Ditemani praktisi supranatural Hakim Bawazir. Kami mencoba menguap misteri ini. Saat ini saya sudah berada di area pemakaman tentara Jerman yang terletak di daerah Cikopo, suka resmi Bogor. Bersama saya sudah ada ibu nyai ya. Ibu nyai, sejarah di makam ini seperti apa sih? Pokoknya saya enggak tahu apa-apa ya. Taunya sudah ada di sini, makam-makamnya. Ibunya, apa pernah melihat atau mendengar ada orang-orang yang menyalahgunakan makam ini untuk meminta berkah? Oh, ada aja. Ada? Iya, ada. Cuman, ya kadang-kadang ada yang bilang gitu, bahwa dia mau, maksudnya kesana ya, darah ke Mbak Idar Buhana, Mbak Jayakusuma gitu. Mbak Jayakusuma? Mbak Jayakusuma. Adanya nakamnya di sebelah mana? Nakamnya enggak ada ya, cuma adanya di sana, di tohon. Itu dulunya katanya ada yang bercakap di sana. Tapi saya enggak tahu jelas ya, itu Allah alam ya. Cuman katanya gitu. Tinggal dunia, terima kasih ya. Ustaz Hakim, kita sudah sampai di pemakaman tentara Jerman ini. Apa yang akan kita lakukan di sini? Memang menarik, saya makam yang sudah cukup lama. Pemakaman digunakan dari tahun 1926. Apalagi dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar. Jadi menjadi suatu mitos yang kuat di tengah masyarakat. Apalagi tadi kita dengarikan juga ada yang menyalah gunakan lokasi ini. Cuman ada satu yang menarik perhatian saya ya, tentang adanya sebuah nama yang Jayakusuma. Mungkin itu nanti yang akan kita coba dalam misi apa sebenarnya dia. Kini kami mencoba melakukan mediumisasi. Belum juga proses mediumisasi sempurna, mediator sudah mengamuk takkaruan. Agilatong, agilatong. Eh, tui, lambu, tui. Lampu, lambu. Lambu, lambu. Lampu. 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 Dia mundur dia, mundur dia. Mundur, baik. Awas, awas. Tahan, tahan aja. Tutup. Lampu. Lampu ingin bertanya baik-baik. Siapa anda? Anda salah satu penghuni sini? Iya. Di mana tempat anda tidur tadi? Di Pohon Karet? Di Pohon Besar itu? Udah, udah. Udah set dulu. Udah, udah. Tak diduga. Dia malah memberikan sebuah benda kepada kami. Benda apa ini? Apa ini? Udah, udah. Kenapa? Apa yang anda berikan sama Ustaz Hakim? Dan kenapa harus Ustaz yang dikasih? Eh, suara nggak? Lihat. Ini ada basuh ya. Tiba-tiba. Tiba-tiba, mediator memberikan sesuatu. Sama Ustaz Hakim. Ini kasus terbuka. Batu. Batu ya? Ada yang siapa? Ada yang siapa sih? Mas, benda mas. Karena, mari. Kami hanya ingin mencoba mengungkap sejarah dari Eyang Jayakusuma. Ada hubungannya Anda bersama Eyang Jayakusuma? Saya. Kenapa ya? Anak buahnya. Memang dulu beliau sebagai apa? Dia itu orang tertua. Orang tertua? Di kawasan ini? Betul. Iya. Apa benar ia seorang pertapa? Iya. Kenapa ia memulis sebagai pertapa? Tapi, dia itu memiliki ilmu sejati. Ilmu sejati? Maksudnya ilmu sejati seperti apa? Ilmu sejati itu. Ilmu yang sejati itu tidak memakai apa-apa. Hmm, tidak memakai apa-apa ya. Halo, wanita. Halo. Kalau anggil wanita, pasti Anda mempunyai nama ya. Yimas Kari. Yimas? Maksudnya Yimas memberikan batu ini sama Ustaz apa? Untuk kenangan-kenangan dari saya. Kenapa dikasihnya ke saya, nggak ke yang lain? Apa yang Anda rasakan? Yang Yimas rasakan terhadap saya apa? Tapi saya lihat, ini lagi-lagi yang suka kemasukan. Jadi saya langsung Masuk. Masuk atau? Masuk atau? Kalau nyai kan penikutnya yang diukusumai ya. Tertapa juga? Saya itu suka jalan-jalan kemana saja. Keteng-keteng jalan-jalan terang malam atau orang-orang. Dia takut lari. Karena nyai suka menunjukkan. Tidak bisa terlihat orang. Menunjuk. Nyai seperti apa? Ya, wanita. Mas muda. Mengenakan pakaian warna apa? Ya, kain saja. Kain batu. Kain batu? Kain baju merah. Kain baju merah. Kain baju merah. Umurnya sekitar berapa? Makhluk satu ini ternyata gemar menggoda manusia. Kenapa nyai sering menunjukkan diri kepada orang-orang yang melintas di tempat ini? Kenapa? Lihat orang yang kayak orang yang peka jalan itu ya saya pengen saja. Kalau orang yang baik-baik itu enggak pernah. Kalau misalnya ada orang-orang yang meminta berkah di tempat ini? Jangan saya sebenarnya untuk berkah. Mau berkah ya kerja. Korkor tenaga. Iya. Saya benar banyak untuk berkah. Tiba-tiba dia jadi berkah. Beringas. Sepertinya ada makhluk lain yang menguasai raga mediator ini. Apa yang akan terjadi setelah ini? Tetap di dua dunia. Tiba-tiba dia jadi beringas. Tingkahnya seperti harimau saja. Assalamualaikum. 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 Mengerti bahasa kami. Sayang, makhluk ini tak mengerti bahasa kami. Paksa, mediator disadarkan. Ada suara perempuan? Ada isyarat akan datangnya makhluk lain yang hendak berkomunikasi. Karena itu, kami mencoba melakukan mediunisasi lagi. Selamat lupa. Paham bahasa Indonesia? Paham? Bisa kita bicara baik-baik? Kami hanya ingin mengetahui beberapa informasi dari tempat ini. Siapa yang jahit kusuma itu? Biar kami cepat meninggalkan tempat ini. Sebutkan identitas diri Anda. Siapa nama Anda? Tidak bisa kasih penjelasan? Kenapa? Ada yang ngopi? Lebih apa? Kenapa? Anda seperti memikirkan sesuatu? Anda ragu. Tidak apa-apa. Bicara aja. Karena yang kami butuhkan adalah untuk meluruskan tirakat-tirakat yang tidak benar. Memberikan sesajian kepada makam dan lain sebagainya. Tidak boleh meminta tempat itu karena salah. Tidak boleh dilakukan oleh manusia. Lalu apa yang Anda lakukan saat ada orang yang menggunakan tempat ini? Saya perhatikan saja. Hanya memperhatikan saja. Tidak mengganggu. Tapi tidak berusaha mengusirnya? Tidak. Lalu Anda itu siapkan? Terus, terus, dan terus. Semuanya lebih jauh. Seperti apa? Tidak. Saya perhatikan segala permintaan. Setiap manusia yang diciptakan Allah pasti mempunyai nama. Lalu Anda siapa namanya? Saya panggil yang kusuma saja. Yang hubungannya yang sama, yang jaya kusuma itu apa? Satu bulan, dua bulan, dua bulan, sahabat. Berarti Anda pertapa juga? Tidak harus bertapa. Tidak harus bertapa ya? Iya. Tidak harus bertapa ya? Tidak harus bertapa. Tidak harus minta. Tidak harus bertapa. Kami mencoba menyadarkan mediator. Ada energi kuat di sekitar kami. Bisa jadi energi tersebut berasal dari sebuah benda gaib. Saat Pak Hakim mengolah energi, Umi malah seperti tertarik oleh energi dari luar. Eh, pegang aku, pegang. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Tahan, Pak. Iya, aku tahan. Baik. Dia seperti kualahan, menahan tarikan energi tersebut. Tarik aku. Iya. Ayo. Tarik, ne. 1, 2, 3. Yuk. Yang lebat, ya. Iya. Bismillah. Enggak mundurinya. Enggak mundurinya. Tiba-tiba Pak Hakim meminta saya mendeteksi benda tersebut. Tiba-tiba tangan saya merasakan adanya getaran cukup kuat. Saya mencoba menghampiri rasa getaran tersebut. Ternyata inilah asal getaran yang saya rasakan itu. Ini seperti wujud arca yang ada di depan makam tadi. Ternyata saat saya menemukan arca ini. Ada warga yang mendengar suara gajah. Suara gajah, sebelah sana. Suara gajah. Suara gajah. Suara gajah. Suara gajah. Minta kepada kuburan, membawa ini, membawa itu. Mereka sendiri sebenarnya meledek. Kok manusia itu bodoh amat. Datang kok minta ke sini. Bukan dengan mencari kekayaan dengan kerja keras, dengan ketekunan dan lain sebagainya. Itu cukup menarik. Ternyata malik-malik gaib juga. Mereka sebenarnya nggak suka gitu. Malik jin yang muslim itu terhadap manusia-manusia yang mencoba meminta kepada mereka. Itu yang pertama. Terus yang kedua. Bahwa segala sesuatu musibah. Segala sesuatu yang akan datang kepada kita gitu. Penyerangan-penyerangan gaib. Kalau selama kita mohon perlindungan kepada Allah. Insya Allah Allah akan selalu melindungi kita. Sebagai malingah sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi doa. Doa agar kita terselamatkan dari serangan-serangan mahluk gaib. Bismillahillahi la yaduru mu'asmihi syai'un fil ardi wa lafis sama wa huwa sami ul alim. Kalau itu dibaca terus menerus. Insya Allah mahluk-mahluk jin itu tidak akan mampu untuk menyerang kita, mendekati kita. Kami merasa perlu menyudahi penelusuran kami. Namun saat akan meninggalkan lokasi. Pak Pengkis yang menjadi mediator kembali kehilangan kendali. Kami merasa perlu menyudahi penelusuran kami. Namun saat akan meninggalkan lokasi. Pak Pengkis yang menjadi mediator kembali kehilangan kendali. Itu? Tadi titip apa? Itu titip. Titip apa? Itu tadi patung apa? Itu separuh manusia sirah gajah. Itu simbolnya apa itu? Kalau mau dirawat-rawat. Itu merangkas berabad-abad Itu simbol apa ya? Dulu simbolnya kejayaan Kejayaan kuring pemegang peliharaan air Dititupkan kepada siapa ya? Eh tapi terserah Arak diukum haken, arak bubatur sabarote Arak bubatur sabarote Arak diukum haken, arak bubatur sabarote Arak diukum haken, arak bubatur sabarote Arak bubatur sabarote Kalau yang wujayaku sumat sendiri dulunya sebagai apa disini ya? Wujayaku sumat, itu harita kerajaan di dia Penguasa adu di dia, kabeh Kabeh sarayan hormat yang arak Ternyata inilah sosok yang sebenarnya kami cari Dari Majapahit atau Pak Sundan? Pak Sundan? Pak Sundan? Terserah 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 Makhluk yang masuk mengaku yang Jai Kusuma. Iya, betul. Yang Jai Kusuma ya, ternyata keluar juga dia. Dan kayaknya banyak menyampaikan sesuatu ke kita semua. Tapi tetap apapun informasi yang kita terima dari alam gaib, kita harus objek lagi, kita harus saling lagi, enggak kita telan 100%. Kita harus tetap kita agama menjadi landasan kita dalam berpikir dan bertindak kita, agar kita bisa terselamatkan di dunia ini. Jadi hikmah, yang sesuatu yang baik kita ambil, yang sesuai dengan akhiran kita. Sesuatu yang buruk kita tinggalkan, jangan kita pegang. Karena pedoman hidup kita hanyalah agama Islam. Sekali lagi, penelusuran kali ini seperti mengingatkan. Manusia tidak sepantasnya menghamba kepada kekuatan gaib, melebihi menghamba kepada Tuhan. Ya bergaya, betul. Meyakini sesuatu melebihi keyakinan kita kepada Tuhan, sungguh tidak dianjurkan. Karena perbuatan musrik, sesungguhnya tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Terima kasih Anda sudah menyaksikan Dua Dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya.